Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam doa malam GKC Juklu. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Mari Saudara kita merenungkan Sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari 2 Thessalonica 2 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara yang dikasih Tuhan, surat 2 Thessalonica ini ditujukan untuk sebuah jemaat yang sedang menghadapi penganiayaan. Di tengah keadaan itu beridarlah kabar atau suatu pengajaran di kalangan umat yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah tiba. Kabar ini membingungkan umat dan membuat mereka gelisah. Bahkan sebagian orang sudah tidak mau lagi bekerja. Mereka menjadi pesimis menghadapi hidup. Mengatasi pemberitaan itu, penulis surat mengatakan bahwa kedatangan Tuhan belum segera tiba. Oleh karena itu, umat dipinta untuk tidak mudah disesatkan. Sekalipun manusia tidak tahu kapan tepatnya saat itu tiba, namun kedatangan Tuhan akan disertai dengan tanda-tanda. Jadi, umat tidak perlu gelisah dan bingung. Saudaraku, bagi kita saat ini, yang lebih perlu untuk kita lakukan adalah mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Dan karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita berfokus pada hari ini dengan melakukan tugas penuh tanggung jawab. Kita berusaha untuk teguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita terima. Agar kita tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa kudaan di dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa dan di akhir doa. Bapak, Ibu, dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan mengucapkan segala syukur kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berkatilah mereka ya Bapak, agar mereka juga mendapatkan penghiburan dan juga kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup. Baik di dalam relasi, dalam kehidupan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pelayanan atau yang lainnya. Kiranya engkau berkenan untuk berikan hikmat agar dapat memperoleh solusi atas setiap pergumulan yang dihadapi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berintis karir mereka atau sedang berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari jodoh. Berkatilah mereka ya Tuhan. Ya Bapak, inilah seru dan doa kami. Kami landaskan segala seru dan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Pemberi Hidup bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!